Sebagai, kalau kita di Bali punya seorang kesatria, seorang kesatria apapun itu harus melaksanakan tugasnya. Tukang gagal harus melaksanakan tugasnya untuk membunuh hewan supaya masyarakat lain bisa makan. Seorang arsitek juga begitu, seorang presiden pun begitu. Jadi kita semua punya tugas-tugas mulia, tugas-tugas suci yang harus kita laksanakan. Dan tugas seorang arsitek adalah membangun. Tapi pembangunan itu pada akhirnya kita sikapi dengan membadasi sekali. Sangat-sangat membadasi. Jadi di Bali Selatan, karena industri pariwisata sangat masif, pembangunan juga sangat masif. Masifitas pembangunan itu tidak perlu menghasilkan profit buat masyarakat maupun buat pengusahanya. Dan beberapa di antaranya mereka bahkan merugi dan bangkrut. Bangunan-bangunan yang tidak jalan inilah kemudian secara arsitektural dan secara kosmologi pengaruhnya buruk buat lingkungan secara keseluruhan. Dan rumah hintaran dalam hal ini wadah saya untuk berprofesi. Sebenarnya sangat menyukai proyek-proyek seperti ini sebenarnya. Proyek-proyek yang satu tidak membuka, tidak menghancurkan tempat baru, tapi lebih banyak untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Nah kemudian ini adalah foto di luar pulau Bali. Penikapan kita juga, kita mendorong akomodasi-akomodasi kepariwisataan itu untuk dikembangkan di luar Bali. Saya sebagai orang Bali disuruh mendorong supaya mungkin saatnya kita selesai dulu membangun di Bali. Selesai dulu membangun baru di Bali dan mengarahkan energi kita untuk membangun di tempat lain. Dan itu yang saya sampaikan kepada otoritas-otoritas yang berwenang menangani kepariwisataan di Bali, termasuk ke Ibu Menteri juga seperti yang saya sampaikan itu. Dan juga kepada calon-calon klien. Dan kebetulan ini tempatnya di Dombu, di Sumbawa. Saya bersama dengan, dan kebetulan klien saya adalah teman-teman sendiri waktu masih kuliah dulu. Dan saya lihat ke sana dan tempatnya sangat bagus, lokasinya juga bagus. Mungkin potensinya masih belum cukup bagus, ya itulah perjuangannya. Dan ketika lebih jauh eksplorasi ke Sumbawa, saya melihat disuruh ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada aspektur. Disuruh ada pemerintah punya program-program untuk membangun, selain membangun turisme juga membangun pertambangan. Dan sebenarnya ini yang membuat kita semakin tertarik untuk menangan ini, karena ternyata di tempat yang sama kita mengalami sebuah perang ideologi. Satu ideologi tampan, satu ideologi turisme. Dan siapapun yang menang itu akan menyadakan yang lainnya. Dan ini membuat kami tertarik untuk mengkonsultani proyek yang akan mereka lakukan di sana. Ini foto saya dengan Pak Eko Prawoto, ini di sebuah buruh yang ada di Bali waktu kunjungan ke sana. Saya hanya ingin bercerita di sini bahwa sebaiknya mungkin kita lebih dalam memikirkan perlu tidaknya pembangunan masif dilaksanakan di keseluruhan bagian Kelurau Bali. Karena ada kecenderungan masyarakat untuk menjadi seimbang, menjadi setara. Bali Utara ingin diseimbangkan dengan Bali Selatan. Pembangunan ingin disetarakan dengan pembangunan di Bali Selatan. Justru saya sebagai arsitek menolak gagasan-gagasan seperti itu. Kita sebagai arsitek menolak dibangunnya bandara di Bali Utara, karena jangan-jangan kita tidak sedang menyeimbangkan pemakmuran, tapi kita sedang menyeimbangkan masalah. Karena mungkin dari luar Bali kelihatan industri pariwisatanya sangat bagus, tapi kita yang di dalam sana melihat dengan jelas betul bagaimana industri ini tidak direncanakan dengan baik juga. Dan dampak-dampak akibat tidak terencana dengan baiknya industri ini, kemudian menimbulkan masalah-masalah, banyak sekali masalah sosial, masalah kultural yang sangat masyarakat juga di Bali Selatan. Nah, terus kemudian apa yang akan kita wariskan? Saya ingin menjawab pertanyaan itu juga. Ini adalah rumah lintaran. Momen ini adalah memindahkan, kita menyebabkan ini rangwan ya. Rangwan itu tempat untuk mengusir burung sebenarnya. Ini biasanya kita gunakan untuk duduk-duduk saja di atas, kemudian karena kali ini ada anak magang yang, anak magang laki-laki, kita akan gunakan bangunannya sebagai pavilirnya untuk anak magang. Jadi kita pindah tempatnya. Nah, apa yang akan kita wariskan? Kita ingin, rumah lintaran itu ingin mewariskan arsitektur yang sebisa mungkin menggunakan material-material yang sudah pernah digunakan. Karena ini yang kita lakukan selama ini sebenarnya. Ini kayu-kayu ini adalah kayu-kayu yang, kayu-kayu kapal sebenarnya yang saya beli di serangan, di Bali ada namanya pulau serangan. Dan kayu-kayu inilah yang akan kita gunakan untuk membangun pemenang area lomba desain yang kami selenggarakan. Jadi, kita punya sekarang sekitar 7 truk pusu kayu, mungkin jumlahnya sekitar 100 kubik kayu bekas, dan ini akan kita gunakan dulu. Dan sebelum-sebelumnya, kita juga menggunakan material-material yang sudah rusak. Ini juga rumah yang sudah rusak sekali. Beberapa pavilirnya sudah sangat lampu. Sebelum saya beli, rumah ini juga sudah bocor dan tidak digunakan oleh pemiliknya. Dan ya, kita ingin memberikan kapas baru saja pada bangunan ini, sehingga menjadi bangunan yang sangat layak untuk digunakan sebagai akomodasi pada saatnya. Nah, kita juga ingin mewariskan arsitektur yang sebisa mungkin melibatkan lebih banyak artisan, lebih banyak orang. Karena kami percaya dengan melibatkan banyak orang, banyak juga yang tidak bisa berikan mata pencaharian, sehingga ilmu-ilmu atau usaha kita juga terjaga oleh mereka, karena mereka merasa ikut memiliki usaha yang kita lakukan. Nah, kita juga ingin mewariskan arsitektur yang selalu punya mekanisme untuk memaksa klien membayar hutang oksigen. Karena kita menggunakan material kayu, sebagian besar yang kita gunakan adalah kayu-kayu bekas. Di rumah entaran saya punya rumus sebenarnya. Rumus kayu yang kita gunakan itu sebenarnya bertampak apa sih sebenarnya dalam lingkungan itu. Nah, karena setiap kayu bekas juga asalnya dari kayu baru, dan kayu baru itu diperoleh dengan menebang pohon, kita mengasumsikan bahwa kita sedang punya hutang oksigen sebenarnya dalam hal ini. Jadi, semua itu kita kalkulasi, kita materialkan, dan keluar satu angka bahwa untuk setiap 50 meter persegi rumah, sebenarnya kita menghabiskan 8 pohon besar sebenarnya. Dan ketika 8 pohon besar ini dihargai biaya perawatannya 500 ribu rupiah per pohon, ini akan menghabiskan sekitar 4 juta rupiah. Itu setara dengan 2% dari nilai bangunan kayu yang kita buat, dan selalu kita memaksa klien untuk membayar hutang oksigen ini dengan uang, yang mana uang-uang ini kita gunakan untuk membeli bibit pohon, dan bibit-bibit pohon inilah yang kemudian kita tanam sendiri, juga ditanam oleh teman-teman di komunitas yang ada di Bali, seperti komunitas atlet, komunitas land research, segala macam, mereka banyak menanam pohon-pohon dari kita juga. Kita juga ingin mengharuskan arsitektur yang tetap memperkenalkan cara-cara sederhana bagi generasi selanjutnya. Ini dua anak saya. Anak saya saya ajarin untuk membuat perkat dari bahan tanah. Karena saya dengar harga semen di Papua, harga semen di Indonesia bagian timur itu katanya tinggi sekali, bisa sampai 500 ribu persat. Saya berpikir saja kenapa mereka tidak menggunakan perkat dari tanah-tanah mereka sendiri, karena ini gampang sekali untuk dibuat. Jangan-kan anak-anak mahasiswa, anak kecil saja bisa membuatnya, dalam waktu di training satu jam saja bisa bikin. Kadang-kadang mungkin kita berpikir terlalu jauh, sehingga kita lupakan cara-cara sederhana yang kita punya. Kemudian rumah entaran juga ingin mengharuskan arsitektur yang keseluruhan prosesnya bisa dijalani dengan kekembiraan. Ya, mulai dari proses diskusinya, mulai dari proses baik itu, maupun dari proses pembuatannya. Di rumah entaran kita biasa bikin market, sekecil apapun proyeknya kita bikin marketnya juga, dan semua dalam skala 1 banding 10. Nah, kemudian rumah entaran juga ingin mengharuskan arsitektur yang selalu dekat dengan jarak kesaharian masyarakat. Ini kantor saya, kantor saya dindingnya berakhir dari keranjang-keranjang rumput, dan yang satu murah, kedua ada di pasaran, mudah didapat, dan ya ternyata setelah dipasang jadi artistik juga. Arsitektur rumah entaran juga ingin mengharuskan arsitektur yang tidak hanya menghasilkan hadiah, melainkan juga menyukarkan kualitas-kualitas manusia dan puan jalan kita. Ini, kita punya tradisi di rumah entaran, kita selalu berdiskusi dengan para artisan yang ada di situ. Setiap seminggu, akhir pekan kita adakan acara khusus, semua orang menyampaikan kegelisahannya, menyampaikan kesoalannya, dan kita bantu pecahkan bersama-sama. Dan terakhir, kita juga ingin menghasilkan arsitektur yang pada akhirnya membuka peluang kepada anak-anak untuk merasakan sensasi yang sama dengan apa yang dialami oleh orang tuanya itu. Ini saya, saya main dan mandi di sungai ini, anak saya juga main dan mandi di sungai ini. Jadi, ini sejalan dengan apa yang selalu saya sampaikan kepada klien, baik itu ditanggapi bercanda atau tidak, bahwa hal terbaik yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan pada saya adalah tidak melakukan apa-apa. Mungkin kesekian dari saya. Terima kasih. Buat mahaswa juga gitu sebenarnya. Hal terbaik buat mereka yang tidak melakukan apa-apa. Iya, bapak studio. Terima kasih. Satu, mungkin sebelumnya saya juga meng-highlight satu, mengaris bawahnya suatu pernyataan Pak Gede ya. Saya pikir yang terakhir itu menarik mengenai, kadang kita berpikir terlalu jauh gitu. Saya pikir itu, sesuatu yang sifatnya perlu direnungkan. Tentang-tentang, lalu kemudian belajar asetektor di Perayangan, Bantung. Saat ini, Ibu Farah ini aktif di Yayasan Rumah Asuh, di bawah kan awal asetek, di mana salah satu proyeknya adalah proyek persempatan rumah adat di WLMU, mendapatkan penghargaan Award of Excellence dari UNESCO. Ya, kalau sudah siap, silakan ya, Ibu. Kalau misalnya bisa masuk ke file yang di Ipad saya, Ipad aja. Ya, jadi sebelum mulai, saya barusan jadi korban teknologi. Pakai Ipad tapi saya punya konektor ketinggalan di kantor. Dan berhujung tadi, Panitia jadi ribet juga. ya, ya, begini deh, teknologi. Jadi mungkin sekilas tentang Rumah Asuh, mungkin beberapa sudah pernah dengar ceritanya juga. Oke, ya, jadi ini sebenarnya satu upaya yang, ya akhirnya kita kecemplung juga gitu, kita awalnya cuma coba-coba, akhirnya terusan sampai sekarang gitu. Kalau di kantor kita bercandaannya, kayak ada dua kumbu jadinya sama Pak Han. Rebutan, rebutan tenaga kerja di kantor, rebutan uang kantor juga gitu. ceritanya Rumah Asuh, kerjaan sosial, tapi kan yang sosial sebenarnya gak mungkin, gak ada biayanya juga gitu. Jadi, kita sekarang masih, masih dalam proses lah sebenarnya mencari bentuk yang terbaik gitu, untuk ranking Rumah Asuh gitu. ya, karena kita start semuanya dari coba-coba, basically gitu. Jadi, ya dari sebuah kegelisahan lah pastinya. ini efek terakhir yang saya sebenarnya juga gak rilas. Sudah. Jadi, oke, latar belakang sebenarnya, kenapa sampai-sampai keluar ini, berawal sebenarnya dari, karena kita suka jalan-jalan gitu. Jadi, dulu nih kita di kantor, karena Mas Yori suka jalan-jalan, kita sekantor, selalu diajak jalan-jalan setiap tahun gitu. Dan dulu, belum keluar negeri, dulu ke Indonesia lah gitu. Jadi, setiap 17-an, kita bilangnya perjalanan Cinta Tanah Air. Jadi, setiap 17 Agustus, kita sekantor pasti, ada di pelosok lah. Sebisa mungkin pelosok itu gak ada di peta. Dulu kita, tandaannya begitu gitu. Jadi, walaupun kita sampai ke Nias, kita punya itineri biasanya, tapi biasanya sampai sana, kita hantanya, ada tempat apa lagi ya di sini gitu, ada kampung mana lagi, yang naik di atas gunung, yang nyeplung-nyeplung sungai, yang mana dulu gitu. Jadi, dan sebenarnya, apa ya, saat kita meninggalkan rutinitas, dan masuk ke daerah-daerah seperti itu, ya, mata kita terbuka gitu, sebenarnya dengan, apa ya, seakan-akan, mungkin daerah-daerah yang, buat kita itu, belum tersentuh teknologi gitu ya, masih dari ratusan tahun yang lalu, masih begitu gitu. Tapi, ya di situ, kita menemukan yang akhirnya, kita bilang, sekarang terkenal dengan sebutan, kearifan lokal gitu, kita sering bilang, toh, walaupun mereka, seakan-akan kutip primitif gitu, tapi ternyata, banyak sekali yang kita bisa belajar, gitu, dari, dari mereka. Dan Indonesia itu sangat kaya, sebenarnya. Oke, ini, ini perbandingan gampang, sebenarnya yang kita, kita buat, tidak terlalu, terlalu akademis, tapi semoga bisa menampilkan, apa ya, perbedaannya. Jadi, kita hidup di zaman ini, pasti kita tahu, yang nama modern architecture, kita belajar di kuliah, tapi sebenarnya, kita juga punya satu akar lagi gitu, jadi, arsitektur nusantara kita gitu. Dan kalau kita lihat, tadi sebenarnya udah disinggung, sedikit-sedikit, sama Mas Gede dan Pak Eko juga, ada dua hal yang berbeda, pasti. Jadi, kalau misalnya, material yang kita kenal, serba industrial, serba terfabrikasi, jadi, serba massal, kita bikin kusen, ya, kusen aluminium. Kalau dulu kita kayu, kita masih gambar, sekarang udah gak usah. Jadi, kayak, bikin aja bolongannya kurang lebih segitu, nanti supplier, yang ukur semuanya, belah-belah lagi. Jadi, selalu semuanya lebih cepat. Dan, pembelantian kita juga seperti itu, budaya. Jadi, semua ada budaya tertulis. Itu era modern seperti itu. Terus, secara teknik pembangun, kita kenal dengan pembangun yang diakbondasi, itu bawa tangan gitu. Terus, ada kontraktor. Itu, kita kenal kebagian tugas seperti itu. Tapi, kalau kita lihat, kalau kita belajar, lihat lebih lagi, di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih? Ternyata ada culture yang beda. Culture-nya bukan fabrikasi, tapi lebih, bukan industrial, repetisi, tapi sebenarnya ada craft gitu. Ada yang akan lekukan-lekukan yang dibikin pakai tangan. Ada ikatan-ikatan yang detilnya dibikin pakai tangan gitu. Materialnya bukan cuma di pabrik, tapi kebanyakan organik kalau kita lihat. Jadi, material lokal yang organik. Nature-nya beda gitu. Organik itu enggak mungkin tahan, enggak mungkin apa ya, lebih tidak tahan lama dalam beberapa kondisi gitu. Jadi, ya, kayu ya lapuk. Kalau kita kenal daun-daun alang-alang, mereka enggak lapuk dalam masa satu tahun. Jadi, ada umur yang berbeda. Secara mereka menemukan,